Lu ketemu dimana sih? Kok tiba-tiba jauh di Kanada? Gua ketemunya di DM. Oh... Oh musik ya? Apa? Jauh lebih asik! Dan kalo misalnya pas lagi gua latihan ememe, ada beda lagi latihannya. Karena kan untuk naikin strength and conditioning kan juga beda kan? Ya, basically gua suka olahraga gitu. Iya, makanya. Terus gimana kabar istri? Istri, puji Tuhan baik. Lagi dari rumah tadi. Bukan udah mau lahiran ya? Bulan ini, Marko Oneng. Gua beberapa minggu lagi masuk ke dunia orang tua nih. Gua jadi bapak nih abis ini nih. Tapi tetep lah ya, hot daddy. Dia bakalan jadi hot daddy nih kayaknya. Masih banyak semua nanti yang liat kayak Randy tuh. Dia masih tetep gak keliatan lah kalo gua bilang. Amin. Cuma sama istri di Jakarta atau? Istri di Jakarta lah. Kasian banget udah. Soalnya kan gua tau dia dulu dia. Dia Kanada kan? Kanada Indonesia. Terus abis itu pas gua nikah, dia tetep ke Kanada. Kasian banget. Kamu nikah di sana ya? Gua nikah dua kali. Jadi di Indonesia nya di Bali. Abis itu gua bikin yang keduanya perayaan untuk keluarga yang di. Oh bukan di Kanada dulu ya? Engga, gua di Bali dulu. Abis itu kan yang bisa dateng di Bali kan cuma keluarga inti kan. Papa mamanya, kakaknya, saudara-saudara intinya. Jadi gua bikin dua kali yang di Kanada gua bikin untuk keluarga besarnya yang di sana. Dan keluarga-keluarga inti gua doang yang dateng ke Kanada gitu. Terus kalo lu akan menjadi bapak nih ada bayangan untuk ke anak gak? Mau gua pengen jadi bapak seperti apa? Pasti lah, pasti. Gua kepengen menjadi, sebenernya apapun yang gua lakuin selama ini. Mau itu di dunia acting gua, dunia aktor, sampe di dunia fight gua. Gua itu sudah mikirin kenapa gua melakukan itu. Karena gua kepengen menjadi contoh yang baik untuk generasi gua gitu ya. Either itu dari anak gua sampe ke cucu-cucu gua nantinya. Dan ini adalah anak pertama gua. Ya gua kepengen menjadi contoh yang baik. Maksudnya gua kepengen dia bangga sama gua gitu. Dengan semua pencapaian yang pernah gua lewatin semasa muda gua. Gua kepengen jadi contoh yang baik supaya dia bisa ngikutin jalan gua lah. Walaupun ya... Ya gua gak, gua juga gak kepengen dia sama jadi aktor juga. Terserah, terserah. Itu semua pilihan ada di anak gua nanti. Tapi gua kepengen nyontoh gua. Itu maksudnya bagaimana semua yang gua lewatin itu perlu yang namanya hard work. Perlu yang namanya pengorbanan dan risiko yang gua ambil. Jadi itu adalah contoh yang gua kepengen kasih ke anak gua itu. Terus waktu lu mutusin nikah, apa yang lu korbanin? Apa ya? Sebenernya gak ada sih yang gua korbanin pada saat menikah. Lebih ke istri gua sih banyak sekali pengorbanannya untuk nikah sama gua. Karena kan dia harus meninggalkan keluarganya. Di Kanada ya? Iya kan bener-bener jauh kan. Terus abis itu dia juga harus ninggalinnya pekerjaannya. Terus abis itu temen-temennya dia. Untuk dateng ke negara yang dia sendiri masih belajar untuk bahasa Indonesia gitu kan. Kalau gua sih pengorbanan yang gua korbanin sih lebih ke gak ada ya. Karena ya menurut gua, gua lucky enough untuk ketemu sama istri gua dan menikah sama dia. Lu ketemu dimana sih? Kok tiba-tiba jauh di Kanada? Emang lu sempet liburan ke Kanada? Enggak ada kan? Panjang deh kalo gua ceritain disitu. Iya kan? Maksudnya gua liat tiba-tiba kok di jauh ya? Branding gua tau lah. Misalnya dia kalo pergi pasti akan pesimis ini udah ada postingan atau gua suka ngobrol. Yang pasti kalo gua ceritain ini bisa sampe 3 episode nih kita di.. Belum ngulai ceritain lain. Oke. Singkat cerita. Gua ketemui di DM. Oh. Nah. Nah kalo lu tanya terus abis itu gimana? Wah panjang. Iya iya tau tau. Oh jadi bisa. Singkat cerita gua ketemui di DM. Dan dia disana maksudnya kesibukannya dia itu apa? Model ya? Enggak. Justru dia tuh ga ada hubungannya sama pekerjaan di entertainment. Oh gitu? Iya. Dulu tuh dia director education managernya salah satu perusahaan makeup di Kanada. Iya. Tapi karena pada saat itu dia lagi membahas tentang Korean beauty. Iya. Jadi instagramnya dia itu keluar semua yang Asia-Asia. Dan gua muncul di situ pada saat gua lagi bermusik. Kan dulu gua musik kan? Iya. Gua tau lu penyanyi. Gua dulu nyanyi. Bikin akustik. Terus muncul di eksplorernya dia. Dia cuman komen disitu udah. Dari hari itu menjadi history sampe sekarang. Oh makanya gua bilang itu kayak apa ya? Namanya lu jadi apa? Liat sekarang itu kenapa jadi milih istri lu jadi sebagai istri gitu. Apa yang gua liat iya. Yang pasti pada saat. Kenapa gua bisa memutuskan. Gua pengen dia jadi istri gua. Iya. Yang pasti satu. Pernikahan itu. Yang paling penting itu. Salah satunya adalah komunikasi. Dan gua ngerasa. Iya kan jauh ya. Iya. Dan gua ngerasa pada saat gua. Gini. Gua gak mau membanding-bandingkan dengan yang dulu apa segala macem. Gak perlu lah. Cuman. Apa ya. Gua jauh. Tetapi ada trust. Dan ada. Ada gimana ya. Gua cuman bisa video call-an. Tiap malem. Tiap malem. Jamnya berbeda. Jamnya tuh beda 12 jam. Iya. Jadi paginya gua tuh siangnya dia. Eh paginya dia. Paginya gua tuh malamnya dia. Malamnya dia ya dibalik lah kayak gitu. Jadi. Gua tuh kayak minum obat tiap hari. Sehari dua kali. Video call-an. Tetapi. Enak aja gitu. How we communicate. Terus bagaimana kita berdua itu. Saling. Mengerti pekerjaan kita satu sama lain. Dan gak ada yang namanya mengekang. Apa segala macem. Dan gua kayak misalnya mau kemana. Dia mau kemana. Itu. Komunikasi. Kabarin gua. Apa segala macem. Karena gini. Ngabarin kita. Ada dimana. Terus bakalan pulang kapan. Itu bukan berarti kita terikat. Tetapi itu artinya. Kita menghargai pasangan kita. Beda. Kalo dulu dibilang kan. Wah lu harus lapor. Harus begini begini. Engga sih. Tapi menurut gua oke kok itu. Kan kalo. Kalo diharuskan melapor. Mungkin itu namanya ngekang. Tapi kan kalo tidak diharuskan. Tapi kita lapor sendiri. Itu namanya kita respect sama pasangan. Itu prosesnya berapa lama sih? Gua tuh. Cepet banget sih. Gua bener-bener. Akhirnya attach. Pacaran sama dia itu. Februari tahun 2018. Dan gua ngelamar dia. Februari. Eh. Jan. Juni. Juli. Tanggal 4. Itu ngeramalnya. Ngeramal. Ngelamarnya itu apa? Virtual. Engga dong. Gua ngelamarnya itu. Gua ke Kanada. Gua sempet ke Kanada ya. Gua sempet ke Kanada. Gua bareng ke Kanada. Lumayan kan ada temen. Gua ke Kanada. Terus habis itu. Gua izin sama bokapnya. Untuk. Gua datang. Gua bilang. Gua bukan cuma mau liburan kesini. Tapi gua mau ngelamar anak lu. Nah dari situ. Dikasih izin sama bokapnya. Besoknya. Gua lamar. Dan. The rest is history. Sampai sekarang. Terus dari lu. Apa sih. Main sinetron. Penyanyi. Memain MMA itu. Ya fighter. Film. Yang lu ngerasa nyaman dimana? Yang gua ngerasa nyaman. Satu film. Film. Sinetron ga? Dulu kali ya sinetron. Gini. Jujur. Kalo cari duit enakan sinetron sih. Iya gua juga pengen tuh. Film itu gua ngerasa ada. Ada kepuasannya. Ada challenge nya gitu. Maksudnya begini. Disclaimer ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Gua juga. Gua juga terlahirnya dari sinetron juga. Tetapi. Apa yang gua rasain di film itu. Gua ngerasa lebih bisa explore. Gua lebih bisa explore. Peran-peran yang out of the box. Seperti yang kucumbutubu indah. Tiba-tiba gua main karakter yang out of the box. Sedangkan dulu waktu gua masih di sinetron. Karakternya sama terus. Ya pokoknya gua orang baik. Kalo ga dari keluarga kaya. Ceweknya keluarga miskin. Atau ga dibalik. Gua yang dari. Ya itu memang gitu. Ya pokoknya begitu aja ceritanya. Terus nanti tiba-tiba episode 100. Gua punya kembaran. Atau ya. Ya pokoknya. Sesuatu yang sebenernya udah bisa gua baca. Ini ke arah mana. Jadi gua ga ngerasa ada tantangannya. Ada challenge-nya begitu. Masuk ke film. Gua ngerasa. Ada kepuasan sendiri. Jadi tamasnya ini. Tamasnya karakter. Cuman ya. Seperti yang tadi gua bilang ko Neng. Kan gua sekarang udah mau punya anak. Ya kan. Dan. Ya sebagai laki-laki. Gua harus bertanggung jawab dong sama keluarga. Ya. Jadi ya. Rezeki apapun yang dateng. Ya gua terima lah. Kalau misalnya tiba-tiba ada stripping lagi. Ya walaupun. Dalam hati. Kepengennya lebih ke film. Ya. Ya udah. Jalanin aja. Film yang pengen lo ambil. Karakternya itu apa. Yang mungkin apa. Pengen jadi orang gila. Atau apa yang. Gua. Kepengen banget action sih. Action. Karena gua kepengen mengaplikasikan. Apa yang selama ini. Sudah gua pelajarin. Seumur hidup gua. Kedalam film. Ya gua tau. Walaupun film itu. Pasti beda dengan reality-nya. Realitanya itu kan. Ya memang. Bener-bener ya. Fight for real gitu kan. Kalau di film kan. Ada choreo. Ada safety. Apa segala macem. Tapi. Tetep aja buat gua itu. Secara tekniknya. Gua kepengen. Mengimplementasikan. Apa yang udah gua pelajarin. Selama ini. Kedalam. Film itu. Dan gua adalah. Seorang pemainnya disitu. Itu sih kepengennya. Itu berarti. Menjadi next project lo. Dan sebenernya. Sudah ada sih. Sudah tercapai juga. Cuma masih belum tayang. Oh. Akan tayang. Akan tayang. Ditunggu aja. Apa yang udah lu jalanin sekarang ini. Apa itu memang. Impian lu dari dulu. Atau melenceng dari. Yang mungkin tadi lu mau jadi dokter. Tiba-tiba. Sebenernya sangat-sangat. Melenceng sih. Tadinya mau jadi apa? Gua ga pernah berencana loh. Karena gua tuh. Bakalan jadi aktor. Bakalan jadi artis. Gua. Dan gua ga pernah punya impian. Untuk menjadi itu. Waktu gua masih di. Surabaya. Cita-cita gua emang. Menurut lu apa? Atlet. Gua kepengen jadi tentara dulu. Oh cocok sih masih. Oke lah itu MMA jadi tentara. Udah pelatihnya aja. Gua tuh dulu. Gua tuh dulu kepengennya jadi tentara. Makanya gua dulu ikut taekwondo. Gua ikut kejuaraan. Macem-macem. Karena gua kepengennya. Supaya gua bisa dapet. Apa ya. Jalur prestasi lah gitu. Eh ternyata. Bukan ketemu sama. Pelatihan untuk. Tapi akhirnya ya. Malah ketemunya sama. Almarhum manager. Asteady. Akhirnya malah. Masuknya ke dunia entertainment. Which is. Ya. Gua bersyukur juga sih. Gua. Gua bisa ada disini sekarang. Karena ya. Kita bisa berencana. Tapi kan yang. Yang tau. Fate kita kan. Cuman sama cipta gitu. Iya bener ya. Nah makanya. Gua juga salut sih. Dengan lu punya cita-cita. Jadi tentara. Tapi kan masih ada hubungan ya. Ribut-ribut. Istilahnya ribut-ribut di. Ring. Tapi kan dibayar. Itu ada bayaran ga sih. Ya ada lah. Oh ada bayaran ya. Ada lah. Kalo menang gede. Kalo menang gede. Kalo kalah ya engga. Cuman. Maksudnya kalo kalah pun dibayar. Dibayar. Tetep dibayar. Cuman ya pasti lebih besar yang menang lah. Kalo. Kalo. Kalo yang menang sama yang kalah harganya sama. Gak ada. Gak ada. Drive untuk kepengen menang gitu. Kalo gua pikir kan kayak yang menang aja yang dapet. Kalo. Gak kalah. Kasian banget yang kalah terus abis itu. Udah cuman dapet selaman doang. Makasih ya udah dateng. Gak gitulah. Lumayan juga ya. Iya lah. Boleh lah nanti gua daftar. Asik. Gua sekarang pengen ngecek dari sosmednya Randy. Mana ya. Kenapa ya Randy. Itu HP udah disini. Gak maksudnya gua lagi liat. Kenapa mau cek-cek apa dari sosmed gua. Bentar. Gua sama abunya. Ini ya. Oke. Nih. Aduh. Fotonya Randy yang begini semua lagi. Bener-bener nih. Itu lunya yang liatnya itu doang. Enggak tapi memang semua kan itu. Apa namanya. Badan-badan itu gua gak dilihat. Nah. Ini tuh ada beberapa nih liat. Gua lihat kemarin. Kenapa lebih sukain dulu waktu syuting Manusia Harimau. Akhirnya cakepnya kayak Putri Duyung. Kalau di sobek laki orang. Tuh. Gimana lu menanggapinya. Ah iya. Tuh ada kayak foto ini kayak foto baru ya. Iya iya ini baru. Ini baru. Kalau buat gua sih. Namanya sosial media. Itu. Ya orang bebas mau komentar apa aja. Dan buat kita yang punya konten. Kita juga gak usah terlalu. Apa. Bawa. Kepikiran sama komentar mereka gitu. Karena. Pada akhirnya. Hidup-hidup siapa. Benar. Sosial media punya siapa. Punya kita terus kena apa. Terserah dia mau ngomong apa gitu kan. Memang sih yang gua rasain. Ehm. Sosial media. Zaman sekarang ini. Mengajarkan orang-orang. Untuk lebih tidak sopan. Untuk ngomong. Gitu. Misalnya. Komentar-komentar yang sebenarnya gak perlu. Gitu ya kan. Ini bukan cuma di gua ya. Maksudnya banyak-banyak di luar sana. Ini yang relate lah. Ya body shaming lah. Orang lagi hamil. Terus tiba-tiba komentarnya. Masalah. Ih kok double chin. Lu ngapain sih lu harus. Lu harus komentar masalah kayak gitu. Itu gak penting banget gitu. Terus kenapa. Dan kadang-kadang orang itu mikir. Gini. Ehm. Dia gak mikir. Komentarnya dia itu. Kalau misalnya itu terjadi sama dia gimana. Misalnya lu posting sesuatu. Terus orang malah. Komentarnya bukan sesuatu yang positif. Tetapi malah sesuatu yang. Menjelek-jelekan. Yang negatif atau apa. Menurut lu. Lu bakalan suka. Dengan komentar seperti itu. Enggak kan. Nah makanya. Kalau lu gak suka digituin sama orang lain. Ya jangan gituin orang lain. Tapi kalau buat gua. Karena gua udah bertahun-tahun juga. Ada di industri ini. Iya. Gua udah gak. Udah gak peduli ya. Udah gak peduli sih. Kayak. Ya udah konten yang mau gua buat. Ya udah gua suka. Gua posting. Lu mau komentar apa juga. Gua gak dengerin gitu. Nah udah nih. Kita sekarang. Udah ngebahas dengan entertain juga. Dengan stylenya dia juga. Gua mau ngebahas. ML. ML. Maksud lo. Gitu. Oh. Gua jadi mikirnya kan. Gua langsung. Gua langsung. Kenapa jadi bahas itu. Gua mau ngebahas ML. Dia bingung kan. Waduh. Bener-bener deh. Pokoknya ML. Maksud lo. Gitu. Maksud lo ini misalkan kayak gini. Gua ngomong soal. Ready pangalila. Jadi lu tinggal. Jawab. Misalkan gua. Ya misalkan kayak gua bilang nanti. Bahagia. Lu tinggal jawab. Jadi. Kata-kata ini. Persepsi gua apa gitu. Misalkan lain hati. Ntar lu apa jawabnya. Iya. Yo Aai. Oke. Mungkin ga? Itu dia. Sekarang gua mau tanya. Yang pertanyaan pertama adalah. Kenangan. Persepsi gua. Mantan asik. Kenangan. Lah iya dong. Kenapa? Netizen dirumah kalo dibilang kenangan apa pikirannya? Mantan juga kan? Macam-macam. Kalau lu apa? Kenangan kenapa mantan? Ya karena. Ya mungkin karena. Ya. Gue tuh kalo pacaran ga pernah sebentar sih. Rata-rata lama-lama. Lama banget dia pacaran. Ya. Ya. 6 tahun. 3 tahun. Gitu-gitu. Paling cepet 1 tahun. Jadi kayak. Ya emang. Lama-lama sih. Jadi kalo. Pasti semuanya punya kenangan. Menurut gua gitu. Oke. Jadi gua ga pernah bilang. Yang lainnya itu. Buruk. Tapi ya memang semuanya punya pelajaran. Dan kenangan. Yang harus gua inget. Oke. Kalo lu liat foto ini. Apa yang bisa lu komen? Astaga. Karena kan nyambung. Tiba-tiba baru. Astaga. Oke. Gua ga tau nih. Gua akan jaga-jaga. Seandainya dia menjawab itu. Sengaja banget deh. Ga ga. Gua pengen tau. Apa yang. Lu akan omongin. Kalo tiba-tiba lu melihat foto ini. Pernah mau warnai hidup gua. Oke. Cieelah. Terus pertanyaan selanjutnya. Randy Pangalila. Pekerja keras. Cieelah. Itu doang. Pekerja keras. Kalo gua Randy Pangalila. Hot. Oke. Itu Randy Pangalila pekerja keras. Gua demen yang kayak begini. Gila loh. Pekerja keras. Bener-bener sih emang. Badannya aja jadi keras banget. Pelakor. 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 Perebut lagi orang. Ya iyalah. Dia singkatkan pelakor. Ya kan katanya apa? Presetri gua. Maksudnya apa? Mungkin pernah ada pengalaman. Dengan pelakor. Atau mungkin pernah kesel. Tiba-tiba punya temen. Anjir ya pelakor ya. Atau mungkin. Ini gua tau nih arahnya kemana nih. Enggak. Maksud gua. Gua aja. Paling sebenarnya yang namanya pelakor. Kenapa? Karena menurut gua lu merusak hubungan gua yang bener-bener. Pelakor itu sebenernya bukan merusak hubungan pacaran doang. Tapi bisa merusak hubungan pertemanan. Betul. Karena maksud gua yang kayak awalnya begini. Dari temen ntar lama-lama nyambung. Nah itu kayak gitu. Setuju. Jadi itu persepsi gua. Yang tadi ya. Yang dibilang sama Marko Neng itu persepsi gua. Oke. Bukan gua lalu yang ngomong. Ntar gua mau buatin teaser dari Pak Galila. Lakor. Alah. Alah. Terus gua. Masa tua. Bahagia. Amin. Istri. Baik. Eh baik sih. Terus? Kalau persepsi gua istri itu harus menjadi yang terbaik. Di hidup gua. Ya yang tadi gua bilang bantuin. Memanage hidup papa. Mengisi kekurangan gua. Dan menjadi teman hidup. Setia. Penting. Takdir. Tidak ada yang bisa ngelawan. Anak. Pemberian dari Tuhan. Kesalahan. Pelajaran. Hebat. Kita harus belajar dari kesalahan. Bener sih. Iya. Dan kita juga jangan melihat kayak. Ya boleh melihat masa lalu. Tapi jangan terlalu dijadikan. Apa ya. Apanya ya. Terlena. Iya. Terlena. Kita lihat masa depan. Kayak gua sekarang ngeliatin masa depan. Ada di depan gua. Ada di belakang. Ya udah gua liatin aja. Ya kan. Daripada gua ngeliatin kamera. Asli lah. Asli lah. Kedepannya lu pengen keluarga kecil. Lu kayak apa? Bahagia. Bahagia itu tidak perlu. Dengan banyak uang. Oke. Tetapi. Kebahagiaan itu kita sendiri yang mengatur. Iya. Dengan bagaimana kita bersyukur. Dengan apa yang kita punya. Itu bisa bahagia. Ini udah selesai pertanyaan. Dan obrolan-obrolan. Guusik. Gerumpi asik sama Randy Pangalila. Udah keluar. Gua mau. Apa ya. Mengucapkan terima kasih sama Randy. Terus gua ada sedikit. Hadiah. Bukan hadiah sih sebenernya. Apa ya. Eh mana ya tadi ya. Bingkisan. Sebenernya. Gua mau kasih. Ini ada. Tamashya. Tamashya ini sebuah aplikasi. Tabungan. Mas Indonesia. Jadi nanti lu akan. Download aplikasinya. Aplikasinya kayak gini Ren. Aplikasi Tamashya. Nanti gua akan kasih. Lo. Dengan saldo ini. Gua kasih pocher. Abis ini gua kasih. Nanti tinggal diisi. Udah deh. Luar biasa. Sama ini juga nih. Beras organik. Karena gua tau lu hidup sehat. Hei. Thank you. Ini dari Asagri. Boleh dilihat juga. Thank you. Ya lumayan lah. Bantu-bantu promo dari Randy Pangalila. Nanti. Asik. Itu ada. Beras. Coba dilihat aja beras organiknya. Thank you. Kita lihat ya. Asik. Beras hitam dan beras merah nih. Banyak yang nanya. Beras hitam kayak gimana? Kayak gini. Ada. Dan lu makan beras? Makan. Gua makan beras hitam. Gua makan beras hitam. Beras merah, beras hitam gua makan. Thank you so much ya. Asik. Wah. Nice. Thank you so much. Thank you Nengtizen. Udah nonton. Acaranya Neng Gwes. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Itu yang paling penting. Hai gue Randy Pangalila. Jangan lupa saksikan terus. Neng Gwes. Bareng Marko Neng. Di Youtube channelnya. Brand Inc TV. Dan jangan lupa juga. Untuk like. Comment. Dan subscribe. Kiw.